Selamat mengingat dan menguruskan hari sabatnya. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali beribadah di dalam hadirat Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan sesungguhnya hadir di tengah-tengah kita. Di rumah-rumah dimana Bapak Ibu sekalian beribadah secara online atau virtual. Dan marilah bersama-sama saudara dengan kerinduan, dengan semangat. Kita akan menapaki babak baru ini di dalam firman Tuhan, di dalam bersandar kepada sang pencipta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Dengan satu judul menapaki babak baru saudara. Kalau kita perhatikan saudara, setiap babak baru kita perlu melupakan babak sebelumnya. Dan kita fokus kepada babak baru yang ada di hadapan kita saudara. Dalam sebuah pertandingan pun juga sama. Lupakanlah pertandingan sebelumnya. Namun kita mengarahkan fokus kita, konsentrasi kita kepada pertandingan yang kita hadapi sekarang. Tahun 2020 menjadi sejarah dalam kehidupan kita, menjadi pengalaman dan juga masa lalu. Namun tahun 2021 adalah sebuah pertandingan yang baru saudara. Sebuah babak yang baru yang harus kita jalani. Yang penuh dengan tantangan dan juga yang seharusnya penuh dengan pengharapan dan semangat di dalam Tuhan. Saudaraku yang terhasil dalam Tuhan, mungkin di tahun 2020 banyak kekalahan maupun kemenangan-kemenangan yang kita raih dalam hidup ini. Namun kekalahan dan juga kemenangan yang kita alami saudara, kiranya kita juga bisa melupakannya. Kiranya kekalahan menjadi pelajaran buat kita dan keberhasilan kita kembali lupakan dan kita kembalikan kepada Tuhan kita yang telah memberikan kemenangan dalam hidup kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita belajar daripada setiap proses yang kita jalani setiap tahunnya saudara. Setiap babak yang kita lewati, bagaimana kita terus menjalani proses dengan baik. Belajar dan terus belajar saudara. Saudaraku, Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam firmanya. Dikatakan bahwa dia melupakan apa yang telah di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang dihadapannya. Dan juga berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Kiranya saudara, kita akan juga melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita mengarahkan diri kita kepada satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Setiap umat percaya dipanggil untuk diselamatkan. Setiap umat percaya dipanggil untuk bisa beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Saudaraku, tekat apa yang dapat kita lakukan dalam menapaki babak yang baru ini? Ada beberapa peristiwa yang dicatatkan di dalam Alkitab, bagaimana menapaki sebuah babak yang baru. Apa yang mereka lakukan? Usaha apa? Tekat apa? Dan perjuangan apa yang mereka akan lakukan untuk bisa melewati babak yang baru itu, saudara. Kiranya dengan peristiwa-peristiwa yang dicatatkan di dalam firman Tuhan, bisa memberikan satu teladan dan juga tekat komitmen buat setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya kita pun dalam melewati babak baru ini, menampakinya kita bisa punya satu usaha yang lebih baik dibandingkan babak sebelumnya. Mari saudara kita melihat bersama-sama. Yang pertama, kita buka dalam kitab kejadian pasal 8 ayat 13. Kitab kejadian pasal yang ke-8 di ayat yang ke-13. Kitab kejadian pasal 8 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal satu bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian, Nuh membuka tutup baterai itu dan melihat-lihat. Ternyatalah, muka bumi sudah mulai kering. Saudara, babak baru bagi kehidupan keluarga Nuh dikatakan pada bulan pertama, pada tanggal satu bulan itu. Satu Januari, ya kalau kita gambarkan seperti tahun kita, seperti kondisi kita pada saat ini. Bulan pertama, pada tanggal itu saudara. Tanggal yang pertama, dikatakan bahwa Nuh membuka daripada tutup baterai itu dan melihat-lihat saudara. Mereka di dalam baterai sesungguhnya sekitar satu tahun. Kalau kita perhatikan dalam kitab kejadian pasal 7 ayat yang ke-6, Nuh berumur 600 tahun ketika airbah datang meliputi bumi. Ya saudara, dan di kejadian pasal 8 ayat yang ke-13, pada saat itu tahun ke-601. Ya, tahun ke-601 saudara. Artinya adalah kurang lebih Nuh berada di dalam baterai satu tahun lamanya. Ya, 377 hari. Para ahli teologi menafsirkan Nuh di dalam baterai. Saudara, kalau kita melihat, pada saat Nuh membuka tutup baterai itu, dia melihat-lihat. Artinya apa saudara? Dia membuka lembaran baru dalam hidup dia. Tutup baterai, dia buka. Dia melihat, dia membuka satu babak baru dalam hidup dia, saudara. Kita pun juga sama, saudara ya. Di tahun ini, pasti Bapak Ibu sudah membuka kalender baru. Melihat kalender baru, sudah menandai jadwal kegiatan kita di tahun 2021. Bahkan kita mencari hari-hari libur, Bapak Ibu. Hari libur, di mana mungkin kita akan punya satu rencana. Baik kegiatan rohani, maupun kegiatan bersama dengan keluarga kita, saudara kita, saudara. Artinya, ini adalah satu babak baru, lembaran baru, yang akan kita buka, saudara. Untuk bisa kita rencanakan dan kita tapaki hari demi hari. Saudaraku, kalau kita melihat, kehidupan Nuh sebelum dan sesudah Airbah itu jauh berbeda. Apa perbedaannya, saudara? Kalau kita lihat, keadaannya berbeda. Sebelum Airbah, Nuh hidup dengan banyak masyarakat di dalam dunia. Banyak orang-orang pada saat itu. Tapi setelah mereka keluar dari Batra, pada saat setelah atau pas ke Airbah, apa yang terjadi? Mereka hanya ke delapan orang. Mereka hanya sedikit orang saja, tidak banyak orang lagi. Mereka melihat bahwa kondisi berubah, saudara. Bumi juga berubah dari segi cuaca, yang dahulu hanya satu cuaca sebelum Airbah. Namun setelah Airbah, cuaca iklim juga berubah. Ada musim panas, ada musim dingin, dan musim-musim yang lain, saudara. Artinya apa? Itu adalah satu perubahan, kondisi lingkungan yang berubah, yang dihadapi oleh Nuh dan keluarganya. Dari sisi makanan pun, saudara. Dahulu hanya bisa makan daripada buah, pohon yang berbiji. Buah-buahan yang mereka makan, mereka nikmati. Namun setelah Airbah tersebut, mereka diperbolehkan makan daging. Dan usia manusia pun juga berbeda, saudara. Sebelum Airbah, usia manusia bisa mencapai 800-900 tahun. Namun setelah Airbah, usia manusia sangat sulit untuk bisa mencapai lebih panjang sebelum Airbah. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Tapi apa yang dilakukan oleh Nuh sekeluarga pada saat dia membuka lembaran baru, babak baru dalam hidup mereka? Mereka menapaki satu keadaan kondisi yang berbeda, yang lebih baru dibandingkan kondisi sebelumnya. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab, dalam kitab kejadian pasal 8, ayat yang ke-20. Mari bersama-sama kita melihat kitab kejadian pasal 8, ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Nuh sudah mulai keluar dari Batra, hal yang dia lakukan, saudara, adalah bagaimana dia membangun sebuah mesbah. Di atas mesbah tersebut, dia ambilnyalah beberapa ekor binatang, dan dia persembahkan itu kepada Tuhan. Saudara, apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh Nuh ini? Artinya adalah, Nuh dan keluarganya, mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun kondisi sudah berubah. Walaupun segala sesuatunya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, saudara. Tapi, ucapan syukur tetap dipanjatkan ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, apakah kita juga selalu memanjatkan syukur kepada Tuhan setiap kita menapaki babak yang baru? Walaupun babak yang baru belum tentu sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang telah kita harapkan, dan apa yang kita pikirkan, saudara. Mungkin babak yang baru ini, di tahun baru ini, ada banyak hal yang berubah, ada banyak hal yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, saudara. Kita kemarin mengadakan ibadah awal tahun, dan di dalam satu persekutuan di akhir tahun pun juga kita lakukan pada tanggal 31 Desember, saudara. Berbeda dibandingkan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, dan juga tanggal 1 Januari tahun sebelumnya, saudara. Dimana kita bisa mengadakannya secara tetap muka. Kita bisa mengadakannya dengan langsung berencengkraman dengan saudara seiman. Namun, kondisi semuanya berubah di tahun ini. Tapi apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita bersyukur, bisa memberikan persembahan syukur kita di dalam ibadah awal tahun. Baik secara langsung, maupun secara transfer, kita berikan kepada Tuhan, saudara. Tapi yang paling penting adalah bagaimana hati kita mengucap syukur ke dalam hadirat Tuhan, saudara. Karena babak baru ini akan kita jalani. Pada saat hati kita ada ucapan syukur, maka sesungguhnya dalam kita menapaki tahun ini, akan jauh lebih mudah, jauh lebih ringan dibandingkan pada saat kita tidak punya ucapan syukur untuk bisa melewati dan menapaki babak yang baru ini. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, di tahun sebelumnya banyak sekali kesaksian-kesaksian dari jemaat kita, baik di Indonesia maupun di mancanegara, di luar negeri. Secara internasional. Mereka merasakan, saudara, bagaimana ucapan syukur yang bisa mereka berikan kepada Tuhan. Bagaimana mereka merasakan bahwa Tuhan turut ambil bagian dalam segala perkara. Baik perkara yang kecil, sederhana, maupun dalam perkara yang besar, saudara. Saudaraku, ada jemaat kita yang bekerja di pusat klinik kesehatan, saudara. Kita ketahui bahwa dalam kondisi seperti ini, klinik-klinik untuk bisa membantu kesehatan masyarakat adalah satu tempat yang cukup berbahaya. Kenapa, saudara? Karena banyak orang yang sakit. Akan baik sekali virus di sana. Akan baik sekali korban juga yang bisa berjatuhan. Karena tenaga medis adalah pasukan yang siap untuk bisa menangani masalah penyakit yang dialami oleh masyarakat pada saat ini. Saudara, jemaat kita pada saat itu bekerja di klinik. Dia melihat bahwa korban semakin lama semakin banyak berjatuhan akibat virus tersebut. Lalu dia juga melihat rekan kerja dia, para dokter, para tenaga medis yang lain, para perawat juga kembali berguguran, berjatuhan satu demi satu, saudara. Karena mereka terserang. Kalau kita perhatikan, saudara. Di dalam pekerjaan yang penuh dengan resiko. APD, alat pelindung diri pun juga tidak selalu tersedia dengan baik. Lalu juga berbagai macam sarana-prasarana pun juga belum bisa dilengkapkan dengan lebih ideal lagi. Tapi perlu waktu, proses untuk bisa melengkapinya, saudara. Tapi jemaat kita ini, dia hanya bisa punya satu. Kekuatan, dia mengingat firman Tuhan. Dia kembali menguatkan iman dia. Dan dia berusaha terus bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan memagari daripada umatnya. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di saat umatnya mau hidup berkenan di hadapannya, saudara. Hari demi hari dia lalui, bulan demi bulan dia lakukan sebagai seorang tenaga medis. Tapi apa yang terjadi, saudara? Akhirnya, klinik tersebut mendapatkan satu fasilitas untuk bisa melakukan tes. Atau kita kenal dengan satu tes agar seluruh karyawan tenaga medis bisa diketahui. Apakah mereka positif atau negatif, saudara. Akhirnya, jemaat kita ini mengambil kesempatan untuk bisa melakukan tes. Apakah dia tetap dalam kondisi sehat atau dia jangan-jangan dalam kondisi kurang sehat, saudara. Pada saat dilakukan tes, saudara, apa yang terjadi? Ada suatu hal yang luar biasa. Tuhan bekerja dalam hidup dia. Ternyata, saudara, dia positif. Positif apanya, saudara? Antibodinya positif. Pada saat dia melihat bahwa antibodi dia positif atas virus corona, sesungguhnya dia baru menyadari bahwa sebelumnya dia terkena virus tersebut. Tapi apa yang dia rasakan? Dia tidak mengalami gejala-gejala yang seperti dirasakan orang pada umumnya. Demam, tidak bisa mencium, lalu juga mungkin mengalami kondisi-kondisi yang lain, yang cukup memprihatinkan, sesak nafas, dan lain-lain. Tapi dia tidak merasakan itu, saudara. Tapi pada saat dia melakukan tes tersebut dan hasil tes keluar, dia melihat bahwa sesungguhnya Tuhan bekerja. Bahwa antibodinya positif. Artinya sebelumnya dia sudah terkena virus tersebut. Saudara, aku yang kesam Tuhan, dalam kehidupan kita pada hari ini, saudara, sesungguhnya banyak hal di luar kendali kita. Banyak hal di luar daripada kemampuan kita untuk bisa mengatasi segala sesuatu. Tapi apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita buka bersama-sama dalam kitab Filipi pasal 4. Kitab Filipi pasal yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ketujuh. Kitab Filipi pasal 4, ayat 6 sampai dengan ayat yang ketujuh. Filipi pasal 4, ayat 6 sampai dengan ayat yang ketujuh. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, sebagai manusia pasti kita punya kekhawatiran, ketakutan. Kita punya kecenderungan untuk bisa khawatir dan juga merasakan paranoid, saudara. Namun, apa yang terjadi? Sebagai umat Tuhan, seharusnya kita bisa belajar mengingat ayat-ayat firman Tuhan. Kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala keinginan kita, nyatakanlah itu di dalam doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah melebihi daripada segala yang kita pikirkan, saudara. Melampaui segala akal kita akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saudara, pada hari ini kita akan menapaki babak yang baru. Ucapan syukur tetap harus kita naikkan, panjatkan ke dalam hadirat Tuhan. Apapun kondisinya, baik sakit maupun sehat, baik suka maupun duka. Karena segala sesuatu itu diizinkan Tuhan dengan satu tujuan, agar kita semakin lebih baik lagi, agar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun mungkin pada saat kita mengalaminya, saudara, kita masih bertanya-tanya dan belum menemukan jawaban, apa maksud Tuhan? Di balik Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup saya. Tapi, satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dan kita harus nyatakan segala keinginan kita di dalam doa dan ucapan syukur ke dalam hadirat Tuhan. Nuh telah melakukan hal yang seperti itu. Dia bersyukur, dia berdoa kepada Tuhan. Walaupun kondisi telah berbeda. Dan Tuhan akhirnya mencium persembahannya. Dan Tuhan memberikan pelangi dalam kehidupan Nuh. Tuhan pun akan memberikan pelangi dalam hidup kita, saudara. Di tengah badai hujan yang begitu sangat besar. Tapi Tuhan akan memberikan pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Yang bisa memberikan kekuatan buat kita. Dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga itu menjadi satu kesaksian yang hidup. Pengalaman rohani yang berharga. Warisan iman yang kita bisa berikan kepada generasi dan angkatan yang berikutnya. Kita lihat yang kedua. Kita lihat dalam kitab keluaran pasal 40. Keluaran pasal 40, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Keluaran pasal 40, saudara. Ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama. Haruslah engkau mendirikan kemah suci yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum. Dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Saudara, pada hari pertama dari bulan yang pertama. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa? Diperintahkan harus mendirikan kemah suci. Yaitu kemah pertemuan, saudara. Kenapa? Tuhan memberikan perintah ini kepada Musa. Di dalam hari pertama dan bulan pertama. Karena kemah suci atau kemah pertemuan. Adalah satu tempat yang akan menjadi pusat penyembahan umat Israel pada saat itu. Dan ini menjadi babak baru. Bagaimana mereka membangun peribadatan kepada Allah, saudara. Satu hari yang baru, jaman yang baru, saudara. Tahun yang baru di mana mereka punya satu tekad untuk bisa membangun peribadatan kepada Allah. Saudara, karena pada saat mereka keluar dari Mesir adalah bagaimana mereka punya satu tujuan. Mereka bisa beribadah dengan Allah mereka. Mereka izin kepada Firaun melalui Musa dan Harun bahwa umat harus keluar dari Mesir untuk bisa mengadakan ibadah. Dan ibadah ini baru akan direalisasikan, saudara. Pada saat Musa diperintahkan Tuhan pada hari pertama dan bulan pertama. Membuat kemah suci, kemah pertemuan. Ini menjadi satu realisasi yang sangat indah dan menjadi pusat peribadatan yang sangat penting bagi kemajuan iman kerohanian umat Israel pada saat itu. Saudara ku, yang dikasih namun Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 2021, gereja pungkur sesungguhnya juga punya satu rencana dan juga satu program, saudara ya. Bagaimana ibadah tatap muka ditambah menjadi sabat pagi dan juga sabat sore, saudara. Inilah satu langkah, satu tindakan, saudara, untuk bisa menapaki babak yang baru. Supaya kita bisa mengalami sebuah pertumbuhan iman. Walaupun ada tantangan dan resiko yang harus kita tanggung pada saat kita mengambil keputusan tersebut. Tapi hanya satu tujuan, keputusan itu diambil hanya untuk kemajuan daripada iman jemaat. Saudara ku, yang dikasih oleh Yesus Kristus. Pada hari ini, saudara, ketika kemah suci itu telah selesai, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Kita lihat dalam kitab keluaran pasal 40 ayat 34. Keluaran pasal 40 ayat 34 Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Artinya Tuhan beserta, Tuhan menaungi, Tuhan berkenan akan pembangunan kemah suci. Pengajaran apa yang bisa kita ambil? Pada saat kita menapaki babak baru di tahun 2021. Kita harus membangun kualitas ibadah kita jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, saudara. Tahun 2020, saya yakin kita masih adaptasi. Kualitas ibadah kita naik turun. Kadang di awal-awal sangat bagus. Kita konsentrasi, kita fokus, saudara. Kita bersemangat, kita antusias dalam setiap ibadah online. Tapi di tahun 2020 berjalannya waktu mulai adanya kejenuhan. Mulai adanya ketidak konsistennya. Kita mulai tidak bisa konsentrasi. Kita mulai jenuh. Kita mulai bosan. Dan kita mulai merasakan bahwa ibadah di rumah adalah ibadah yang lebih santai dibandingkan ibadah di dalam aula gereja. Hati-hati, saudara. Kualitas ibadah kita semakin menurun. Pada saat kualitas ibadah kita semakin menurun, maka penyembahan kita kepada Allah semakin menurun. Penyempuran rohani kita juga akan mengalami penurunan, saudara. Segala sesuatu yang akan mengalami penurunan. Karena ibadah itu adalah pusat peribadatan kita, pusat di mana kita menyembah Tuhan. Yang menjadi satu sentral, kita melatih diri kita beribadah, melatih penyempuran rohani kita, saudara. Tapi pada saat itu semua lemah, maka sesungguhnya akan memberikan dampak efek samping, ya, multiplier efek kepada yang lainnya, saudara. Saudara aku yang dikasih lo Yesus Kristus pada hari ini, mari bersama-sama kita kembali diingatkan dan merenungkan bagaimana kualitas ibadah saya di tahun sebelumnya dan apa tekad saya di tahun ini. Apakah kualitas ibadah saya mengalami penurunan atau kualitas ibadah saya semakin meningkat? Apakah kualitas ibadah saya stabil, saudara? Dan apakah yang akan saya lakukan dalam tahun ini untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah saya? Saudara aku, ada satu kesaksian yang sangat indah sekali untuk bisa memberikan satu teguran, peringatan kepada kita pada saat ini, saudara. Kesaksian ini dari seorang bernama Mayrong dari Afrika Selatan, saudara. Dia berada di Port Elizabeth. Dia bersaksi, saudara, pada saat pandemi dia mengikuti ibadah online. Pada saat ibadah online, sesungguhnya berbeda dengan ibadah secara tatap muka di dalam aula gereja. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia berpikir bahwa di rumah tidak ada siapa-siapa, hanya bersama dengan anggota keluarga. Akan jauh lebih relax, akan jauh lebih fleksibel dibandingkan bersama dengan orang-orang atau jemaat, saudara, seiman yang lain. Akhirnya pada saat dia beribadah, saudara, dia secara tidak sadar sesungguhnya dia mengurangi kualitas standar ibadah sahabatnya. Pada saat dia mendengarkan kotba, dia mengangkat kaki kanannya ke tempat satu kursi agar dia bisa lebih santai. Pada saat beribadah, dia melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Karena dia berpikir bahwa saya masih bisa mendengar dan saya tetap bisa melakukan aktivitas yang lain sambil beribadah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pada saat ibadah sahabat itu ditutup dengan doa di dalam roh kudus, saudara. Kaki kanannya itu begitu sangat sakit sekali. Terutama tapak kaki di bawahnya, saudara. Sangat sakit sekali. Dia begitu sangat kesakitan. Sehingga pada saat selesai berdoa, dia tidak bisa bangun, saudara. Tangan satu memegang dinding, tangan satu lagi memegang kursi untuk bisa bangkit dari rasa sakitnya. Untuk bisa berdiri dari posisi berlututnya, saudara. Bayangkan, saudara, betapa sakitnya. Lalu dia berpikir, kenapa bisa seperti ini? Dia memanggil saudaranya, dia memanggil sanak familinya. Dan sanak familinya mengoleskan obat ke kakinya. Supaya kakinya diharapkan bisa sembuh. Tapi rasa sakit tersebut tidak kunjung hilang. Rasa sakit tersebut masih ada dan bahkan semakin berkembang. Semakin bertambah, saudara. Sehingga dia merasakan sakit. Dalam hatinya dia minta ampun kepada Tuhan. Dalam hatinya dia berpikir kepada Tuhan. Apa yang salah dalam hidup saya? Akhirnya dia merenungkan satu hal. Yaitu bagaimana dia merasakan mungkin saja. Ini menjadi teguran Tuhan pada saat kualitas ibadah sahabat saya berkurang. Karena saya mengikuti ibadah sahabat tidak seperti di dalam aula gereja. Dia berdoa demikian, saudara. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta ampun lagi. Lalu dia berkata kepada Tuhan. Bila Tuhan menegur saya karena kualitas ibadah saya kurang bagus. Kualitas ibadah sahabat saya menurun. Kiranya Tuhan engkau memberikan kesembuhan kepada saya supaya saya bisa bertobat. Saya bisa berubah. Kiranya sampai fajar pagi hari. Kiranya penyakit ini bisa hilang. Engkau menyembuhkan saya Tuhan. Berilah kesempatan kepada saya untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah sahabat saya. Dia berdoa demikian, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pada saat itu adalah ibadah Jumat malam. Dia masih tetap merasakan sakit. Dan dia berpikir bahwa saya pasti tidak akan bisa tertidur. Kenapa? Karena rasa sakit tersebut membuat dia menggigil. Rasa sakit tersebut membuat dia sulit untuk bisa menutup matanya dan tertidur, saudara. Dia menahan rasa sakit tersebut. Dia terus tahan, dia terus tahan, saudara. Tapi, puji Tuhan. Tuhan akhirnya membuat dia tertidur, saudara. Sambil dia menahan rasa sakit, tak sampai akhirnya dia tidak sadarkan diri, dia tertidur. Dan pada saat dia bangun besok pagi, pada saat fajar pagi hari menyingsing. Rasa sakit tersebut tidak seperti kemarin, malam. Rasa sakit tersebut mulai menghilang, saudara. Dia sudah mulai tidak merasakan rasa sakit yang luar biasa seperti kemarin malam. Dan dia sudah mulai bisa berjalan. Dia sudah mulai bisa melakukan aktivitas, saudara. Walaupun di bawah telapak kakinya masih rada sakit pada saat dia disentuh dan dia menekan kakinya. Tapi sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, saudara. Dia mulai kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, saya telah bersalah, saya telah berdosa. Karena saya tidak menghormati ibadah di dalam rumah. Saya tidak bisa mengunduskan hari sabat dengan baik pada saat kemarin. Akhirnya sampai sabat pagi, sampai sabat sore, saudara. Dan sampai malam hari rasa sakit itu akhirnya semuanya hilang. Tidak lagi dirasakan setelah dia selesai menyelesaikan ibadah sabat sore. Saudara yang semuanya Tuhan, dari kesaksian daripada jemaat kita ini, dia memberitahukan kepada kita pada saat ini, saudara. Kalau Tuhan menghukum kita karena kualitas ibadah kita kurang baik, seharusnya kita bersyukur. Berarti Tuhan masih mengingatkan kita supaya kita kembali meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan kalau Tuhan sekarang seakan-akan tidak menghukum kita, saudara, seharusnya kita juga harus berubah. Bila kualitas ibadah kita mulai berkurang, saudara. Kita beribadah tapi kita sambil makan. Kita beribadah tapi kita tidak dengan sikap dan rasa hormat kepada Tuhan, saudara. Karena kita merasa bahwa kita berada di dalam rumah. Kita hanya menatap layar monitor, layar LCD, layar gadget kita. Sehingga kita berpikir bahwa tidak ada Tuhan dalam ibadah sahabat, saudara. Sesungguhnya kita harus belajar. Dalam menapaki babak baru ini, sampai kapan ibadah online ini akan terus berjalan? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita lihat, saudara. Dengan media internet, dengan sarana-parasana ibadah online, sesungguhnya penginjilan dan pengembalakan akan jauh lebih luas. Artinya ini akan terus dilakukan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, saudara. Untuk bisa meluaskan penginjilan dan pengembalaan. Kalau kita terlena dan kita tidak bisa menjaga diri kita untuk bisa terus menjaga kualitas ibadah sahabat kita. Maka selama kita ibadah online, kita akan mengalami penurunan demi penurunan. Kita mengalami mungkin fluktuasi, naik turun. Kita sulit untuk bisa bertumbuh karena kita tidak membiasakan diri dan kita tidak melatih diri kita beribadah secara online. Walaupun nanti ibadah tetap muka tetap kita jalani, saudara. Ibadah online kemungkinan akan terus berjalan. Karena ini adalah sebuah strategi dalam penginjilan dan pengembalaan. Tapi kita tetap harus bisa melatih diri kita beribadah. Baik secara tetap muka maupun secara online. Untuk bisa meningkatkan kualitas penyempurnaan rohani kita. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus-Kisus, bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita? Kalau kita melihat dalam Alkitab, kita melihat belajar dari keempat makhluk yang dicatatkan dalam Kitab Wahyu. Bagaimana mereka beribadah dan menyembah Tuhan, saudara. Kita lihat bersama-sama dalam Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 4, saudara. Ayat 9. Kitab Wahyu pasal 4, ayat yang ke-9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan makotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. 11. Ya Tuhan dan ala kami, engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, ini adalah satu kondisi ibadah surgawi yang dicatatkan dalam Kitab Wahyu pasal 4. Empat makhluk dan para tua-tua menyembah satu orang yang duduk di atas tahta. Siapa saudara? Tuhan yang duduk di atas tahta. Allah kita yang duduk di atas tahta. Yesus Kristus yang duduk di atas tahta. Mereka menyembah. Mereka memuji-muji Tuhan. Mereka melakukan penyembahan yang sangat indah sekali saudara. Dan Rasul Yohanes pada saat itu diberikan penglihatan yang seperti itu oleh Tuhan. Diizinkan untuk bisa melihat satu ibadah surgawi yang akan dilaksanakan. Satu ibadah surgawi yang sangat indah sekali saudara. Saudara, sesungguhnya ibadah surgawi itu adalah sebuah pengharapan kita. Ya, dalam kitab Ibrani juga dikatakan ya. Pada saat kita memegang hari sabat, hari perhentian, itu akan terikat kepada hari perhentian di surga nanti. Hari perhentian di dalam dunia itu adalah bayangan daripada hari perhentian di dalam kerajaan surga saudara. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana penyembahan surgawi yang terjadi dalam kitab Wahyu pasal empat. Rasul Yohanes dikatakan, kita lihat di ayat yang kedua. Wahyu pasal empat, ayat yang kedua. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Ayat 3 Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zambrut rupanya. Ya, ayat 4 Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua Yang memakai pakaian putih dan makota emas di kepala mereka. Saudara, Rasul Yohanes sesungguhnya ada di Pulau Patmos. Kenapa Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos? Karena Rasul Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos Karena dia sesungguhnya adalah Rasul terakhir yang masih hidup. Dibandingkan Rasul-Rasul yang lain. Mereka semua telah mati. Karena mereka mempertahankan iman. Tapi Rasul Yohanes adalah Rasul yang Tuhan persiapkan. Supaya dia tidak mati di tengah pengenderitaan dan penganean pada saat itu. Tapi Tuhan persiapkan untuk bisa menuliskan Kitab Wahyu. Nah, pada saat dia berada di Pulau Patmos. Di dalam kesendirian. Di dalam tempat yang diasingkan. Tempat yang tidak bahagia. Tempat yang tidak kondusif. Dia mendapatkan satu penglihatan yang sangat indah sekali. Apa saudara? Dia melihat tahta. Tahta di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Yang begitu sangat indah sekali. Terdapat permata yaspis. Dikatakan apalagi saudara. Terdapat juga permata sardis. Dan juga ada suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang-gemilang. Jadi ada satu tahta. Ada pelangi saudara. Pelangi itu busur ya saudara. Berarti sangat indah sekali saudara. Kita bisa bayangkan sangat indah sekali. Walaupun Rasul Yohanes di dalam dunia penuh dengan tantangan dan peneritaan. Ya. Tapi Rasul Yohanes bisa merasakan sukacita, kebahagiaan. Di saat dia memfokuskan, mengarahkan pandangannya. Kepada satu penyembahan di dalam ibadah surgawi. Dalam kitab Wahyu Pasampat itu saudara. Pada hari ini saudara. Walaupun kita pada hari ini pun juga di dalam dunia. Pasti punya kesesakan. Pasti punya salibnya masing-masing. Tapi pada saat kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang duduk di atas tahtanya yang mulia. Kita mengarahkan kepada keindahan daripada permata yaspis, sardis, dan juga pelangi. Ya. Yang melingkupi itu saudara. Maka sesungguhnya ada satu sukacita saudara. Bahwa suatu hari nanti kita akan bersama-sama beribadah dengan Tuhan di sana. Kita akan bersuka-cita. Kita akan terhibur bahwa sesungguhnya disanalah kita nanti akan bersama-sama menyembah Tuhan saudara. Ya. Kita akan alihkan segala pikiran kita, perasaan kita, tujuan kita, ya. Perhatian kita kepada itu saudara. Kepada Tuhan. Jangan kita alihkan kepada urusan rumah tangga kita. Ya. Urusan rumah tangga tidak akan pernah beres saudara. Jangan kita alihkan sekarang pada saat kita beribadah. Pikiran kita. Fokus kita. Kepada. Kita belanja online. Kita pesan makanan secara online. Kita mungkin go food lah saudara dan lain-lain. Itu kan mengalihkan ibadah kita kepada Tuhan saudara. Tapi perasaan kita mengalihkan seperti Rasul Yohanes. Dia tidak mengindahkan kesibukan-kesibukan yang lain. Dia tidak mengindahkan penderitaan dia di pulau Patmos. Tapi dia mengarahkan, dia melihat, dan dia bersuka-cita karena dia melihat Tuhan ada di sana. Walaupun kita beribadah di rumah. Kita tetap bisa mengalihkan pikiran kita, pandangan kita kepada Tuhan yang duduk di atas tahtah yang di sorga. Sangat indah sekali saudara. Sehingga kita tidak lagi memikirkan dulu urusan rumah tangga, urusan keluarga kita, urusan pekerjaan kita, lalu juga hal-hal yang lain saudara. Kita alihkan dulu dalam perkara surgawi itu. Sangat indah sekali. Sehingga kita akan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan suatu hari perasaan kita bisa terus memiliki kualitas ibadah yang bagus di dalam dunia. Maka kita akan terbiasa dan kita akan juga merasakan kualitas ibadah yang bagus juga pada saat kita diselamatkan di dalam sorga. Kiranya hal yang kedua ini kita bisa belajar. Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Untuk menapaki tahun yang baru ini. Kita lihat yang terakhir. Kita lihat dalam kitab Esra. Esra pasal 6 Bagaimana kita menapaki tahun yang baru ini? Babak yang baru agar kita memiliki satu usaha dan tekad lebih baik. Esra pasal yang ke-6 Esra pasal 6 Kita lihat di ayat yang ke-14 sampai ke-15 Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Haggai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores Darius dan Arta Sasta, raja-raja negeri Persia. 15 Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar. Yakni pada tahun yang ke-6 Jaman pemerintahan Raja Darius. Firman Tuhan memberitahukan bahwa Ketika umat Israel kembali dari pembuangan Ke tanah perjanjian, saudara Mereka membangun kembali baik Allah secara fisik. Baik Allah secara fisik dibangun Pada saat mereka diberikan satu kesempatan oleh Tuhan Untuk kembali ke tanah perjanjian Dari tanah pembuangan. Setelah mereka telah menyelesaikan pembangunan secara fisik, saudara Baik Allah secara fisik Maka mereka bertekad membangun baik Allah rohani Baik Allah fisik sudah selesai, saudara Tapi tidak cukup sampai di sana Tapi baik rohani juga harus dibangun, saudara Bagaimana mereka membangun baik rohani? Maka kita lihat dalam kitab Esra 7 ayat yang ke-9 Esra 7 ayat yang ke-9 Tepat pada tanggal 1 bulan pertama Tanggal 1 bulan pertama Ia memulai perjalanannya pulang dari babel Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 Ia tiba di Yedusalem Oleh karena tangan murah alanya itu melindungi dia Bagaimana, saudara Untuk bisa membangun baik rohani? Maka Kalau kita lihat dalam firman Tuhan Firman Tuhan memberitahukan bahwa Mereka akhirnya mengutus Satu orang Yaitu Esra Untuk membangun iman kerohanian umat, saudara Esra ini diutus Untuk membangun iman kerohanian umat Karena pembangunan baik fisik yang dilakukan oleh seru babel Sudah selesai Tapi pembangunan iman ini Harus dilakukan oleh Esra Sang Ali Kitab Sang Ali Taurat, saudara Untuk bisa membangun Daripada baik rohani Yaitu iman jemaat Saudara Dalam menapaki babak yang baru tahun 2021 Kita bukan hanya membangun baik ala fisik, saudara Tetapi juga Perlu semakin memperhatikan baik ala rohani Yaitu iman pribadi kita pada saat ini Ya, guys, saudara Kalau tahun baru Kita biasanya akan beres-beres rumah Renovasi rumah Bersih-bersih rumah, saudara Kita juga akan Membersihkan Peralatan-peralatan yang lain Tapi yang paling penting adalah Bagaimana kita memperhatikan rohani kita Baik rohani kita ini harus kita bersihkan Harus kita perbaiki Harus kita tingkatkan, saudara Demikian pula dengan gereja Kalau kita perhatikan, saudara Gereja Ketika sudah memperlengkapi Peralatan fasilitas media Untuk bisa mengadakan ibadah Walaupun Tidak bisa tetap muka Tapi tetap bisa melakukan ibadah Persekutuan dan kegiatan-kegiatan secara online, saudara Karena kita punya media Karena kita punya peralatan Sarana-perasana Dan kita bersyukur Pengurus gereja Di Cibaduyut, Kopo, dan juga Pungkur Telah menyediakan fasilitas itu Telah memikirkan untuk bisa membangun Daripada baik secara fisik ini Dengan lebih baik lagi Ya, mereka sudah investasi, saudara Untuk bisa membangun baik fisik ini dengan baik Tapi bukan hanya itu saja Kita juga harus fokus sekarang Kepada pembangunan baik rohani Yaitu iman jemaat Bagaimana semangat pelayanan jemaat Bagaimana motivasi jemaat Bagaimana kasih jemaat Dan bagaimana pengetahuan kebenaran jemaat Itulah yang harus kita bangun sekarang Yang harus kita fokuskan Jangan hanya berfokus kepada media Jangan hanya berfokus kepada alat Jangan hanya berfokus kepada peralatan saja Tapi berfokuslah kepada baik rohani ini, saudara Yang harus kita bangun Dalam menapaki babak yang baru ini Saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Nehemiah pasal 8 Nehemiah pasal 8 Kita lihat bersama-sama Kitab Nehemiah pasal 8 Ayat yang kedua Maka serentak berkumpulah seluruh rakyat Di halaman di depan pintu gerbang air Mereka meminta kepada Esra Ali kitab itu Supaya ia membawa kitab Taurat Musa Yakni kitab hukum Yang diberikan Tuhan kepada Israel Ayat 3 Lalu pada hari pertama Bulan yang ketujuh itu Imam Esra membawa kitab Taurat itu Ke hadapan jemaah Yakni baik laki-laki maupun perempuan Dan setiap orang yang dapat mendengar Dan mengerti Ayat 4 Ia membacakan beberapa bagian Daripada kitab itu Di halaman di depan pintu gerbang air Dari pagi sampai tengah hari Di hadapan laki-laki dan perempuan Dan semua orang yang dapat mengerti Dengan penuh perhatian Seluruh umat mendengarkan Pembacaan kitab Taurat itu Perhatikan saudara Ini adalah pembangunan iman yang luar biasa Bisa kita gambarkan seperti KKR Pada zaman sekarang saudara ya Dalam kondisi sekarang KKR yang dilakukan oleh Esra Dimana Esra membacakan kitab Taurat itu saudara Sehingga Pembangunan baik rohani iman jemaat Dilakukan pada saat itu Semakin dibangunkan Semakin ditingkatkan saudara Saudara bagaimana caranya Kita menapaki babak yang baru ini Dengan membangun baik rohani kita Bagaimana saudara caranya Kita bertanya-tanya saudara ya Saya punya tekad Pokoknya Babak baru ini Harus Lebih punya pengetahuan kebenaran Akan firman Tuhan Harus lebih suka membaca Alkitab dan lain-lain saudara Nah kalau kita perhatikan saudara Dalam kitab Esra Pasal 7 ayat 10 Esra pasal 7 Ayat yang ke 10 Demikianlah firman Tuhan Esra pasal 7 ayat yang ke 10 Sebab Esra telah bertekad Untuk meneliti Taurat Tuhan Dan melakukannya Serta mengajar ketetapa dan peraturan Di antara orang Israel Esra memiliki baik rohani yang sangat baik Baik rohani yang bertumbuh Artinya iman, kerohanian, spiritualitas Daripada Esra Itu sangat bagus sekali saudara Kenapa Esra bisa sampai seperti demikian? Karena Esra meneliti Taurat Tuhan Melakukannya Dan juga mengajarkannya Taurat itu Babak baru Di dalam kehidupan kita pada saat ini Kita mau juga Membangun baik rohani kita Pribadi lepas pribadi Saya dan juga Bapak Ibu sekalian Sesudari yang dikasih oleh Yesus Kristus Bangunlah Tapakilah Babak baru ini Di dalam pembangunan baik rohani Bagaimana caranya? Telitilah Taurat Tuhan Baca saudara Biasanya di awal tahun Kita pasti punya satu Tekad dan momen yang sangat pas Kenapa pas? Karena Satu Januari Dua Januari Masih dekat saudari ya Awal tahun Saya akan baca Mulai membaca Alkitab Sehari baca satu pasal Maka tiga tahun Saya akan menyelesaikan Pembacaan Alkitab Sehari saya baca tiga pasal Maka dalam satu tahun Saya menyelesaikan Membaca Alkitab Dari Kitab Kejadian Sampai Kitab Wahyu Biasanya di awal tahun itu adalah Momen yang sangat tepat sekali Momen yang sangat pas sekali Untuk bisa membangun Tekad dan komitmen itu Saudara Banyak aplikasi-aplikasi Alkitab Saudara Terutama aplikasi Dari GYS APP Yang bisa kita beri tanda Yang bisa mengingatkan ke kita Bahwa pada hari ini Apakah saya sudah membaca Alkitab Atau belum Gunakanlah Media itu Untuk semakin membangun Iman kerohanian Bait rohani Dalam diri kita Saudara Jangan sampai Kita Sama saja Dibandingkan Tahun sebelumnya Bait rohani kita Belum terbangun dengan baik Saudara Padahal Bait rohani itu Dibangun dengan cara bagaimana Dengan Meneliti firman Tuhan Melakukannya Dan mengajarkannya Maka kita akan Seperti Nabi Esra Kita akan seperti Imam Esra Yang luar biasa Dia bisa membangun Dirinya sendiri Dan dia bisa membangun Orang lain Pada saat kita bisa Membangun diri kita Kita punya pengetahuan Firman Tuhan yang sangat baik Karena kita Dengan rendah hati Mempelajari firman Tuhan Kita baca Buku-buku referensi Gereja Sejati Gereja Esus Sejati Ya Jangan membaca Buku-buku Atau Mungkin pengajaran Lain Atau juga Membaca Daripada Di luar sana Saudara Kenapa? Karena sangat berbahaya Bisa Membuat Pemikiran Dan juga kebenaran kita Tidak utuh Tapi bacalah Produk kita Saudara Karena di dalamnya adalah Penyertaan roh kudus Sehingga ada Kebenaran firman Tuhan Yang sesungguhnya Saudara Berapa banyak Kita baca alkitab Apakah kita Sudah punya Satu Semangat untuk bisa Meneliti firman Tuhan Dengan lebih dalam Apakah kita Punya satu tekat Untuk melakukannya Menjadi pelaku-pelaku firman Apakah kita Hanya simpan Untuk diri kita sendiri Atau kita juga Akhirnya bertumbuh Dengan melakukan pelayanan Kita mengajarkan Kita berikan Kepada orang lain Kepada jemaat Kepada gereja Ya Sehingga kita Memiliki baik rohani Yang sangat baik Dibentuk Terus dilakukan renovasi Terus dilakukan Pembangunan-pembangunan Dan sangat indah Di hadapan Tuhan Saudara Saudaraku yang terkasih Dalam Tuhan Di dalam Babak baru Di tahun 2021 Ada kemungkinan Saudara Ada satu rencana Program kerja Yang dilakukan Oleh Koordinator Wilayah Jawa Barat Yaitu bagaimana Mengadakan seminar Alkitab Malam Pembahasan Alkitab Malam Saudara Inilah satu program Yang akan direncanakan Dan semoga Akan kerealisasi Kiranya Kita bisa Menggunakan Kesempatan itu Untuk bisa belajar Meneliti Dan melakukannya Serta kita bisa Mengajarkannya Kepada Yang lain Kalau kita bisa Melakukan itu Saudara Maka sesungguhnya Kita akan Mengalami Satu pertumbuhan Yang sangat baik Kiranya Firman Tuhan Pada pagi hari ini Ada tiga hal Yang menjadi Tekad dan usaha kita Untuk bisa menapaki Babak yang baru Yang pertama Kita bersyukur Kepada Tuhan Ya Selalu kita Ucapan syukur Dan Segala keinginan Kita Alaskan Kita serahkan Di dalam doa Dengan permohonan Ucapan syukur Kepada Tuhan Yang kedua Saudara Kita mau Meningkatkan Kualitas Peribadatan kita Kualitas Ibadah kita Baik Persutuhan online Baik Ibadah sabat online Ya Setiap Kegiatan rohani Mau kita Tingkatkan kualitasnya Sehingga Inilah satu kesempatan Kita untuk bisa Bertumbuh Memiliki penyempuran rohani Yang sangat baik Dan yang ketiga adalah Kita mau Membangun Baik rohani kita Baik rohani Yaitu Gereja Jemaat Baik rohani Pribadi Lepas pribadi Yaitu diri kita masing-masing Kita bangun Dengan kita meneliti Taurat Tuhan Melakukannya Dan mengajarkannya Tuhan Yesus Memberkati dan menyertai kita Dalam menapaki Babak yang baru ini Amin